bismillahirrohmanirrohim halo teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel aku Zahdul Munir apa kabar kalian semua semoga kalian semua sehat-sehat selalu dilimpahkan banyak rezekinya serta apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT amin teman-teman hari ini videoku aku membuat oseng-oseng kates mari kita mulai saja cek hidup nah ini teman-teman kates atau pepaya mudanya usahakan pilih yang betul-betul fresh ya teman-teman baru ambil dari pohon biar hasilnya enak nah ini kates atau pepaya mudanya udah aku kupas kulitnya kemudian aku belah menjadi dua dan aku buang isinya untuk yang baru menemukan video aku aku ucapkan selamat datang ya semoga kalian menyukai video aku jika kalian memang suka dengan video aku dukung channel aku ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol jempolnya satu subscribe bagi aku sangat berharga sekali teman-teman untuk perkembangan channel aku subscribe ya teman-teman subscribe itu gratis lho terima kasih selanjutnya ini pepayanya aku pasrah menggunakan pasrah seperti itu teman-teman kalau mau dipotong ya dipotong aja sesuai selera aja dipotong kecil-kecil kotak gitu teman-teman nah ini aku masaknya aku pasrah aja kali ini sebelumnya aku juga pernah masak tapi masaknya itu aku iris kecil-kecil teman-teman tapi aku masak lodeh teman-teman teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya menunya lodeh pepaya muda selanjutnya ini aku beri garam sedikit teman-teman ke remas remas selalu dicuci sampai bersih lanjut ini aku tumis bawang putih yang udah dikeprek ya teman-teman ditumis sampai harum kemudian ini aku masukkan ikan teri yang kering ya teman-teman ikan teri ini dikoreng sampai kering ya teman-teman oseng kates atau oseng pepaya muda meskipun menu sederhana ini rasanya sangat enak sekali teman-teman dimakan dengan lauk tempe rasanya enak teman-teman silahkan dicoba selanjutnya ini aku beri irisan cabai hijau teman-teman biar ada rasa pedasnya karena memang oseng pepaya muda itu kalau dikasih cabai itu enak sekali teman-teman apalagi kalau pedas selanjutnya ini aku tambah air untuk merebusi pepayanya ya teman-teman nah ini pepayanya tadi yang udah aku cuci dan aku tiriskan kemudian ini aku rebus bersama dengan bumbunya ya teman-teman tentunya ini direbus sampai lunak selanjutnya ini aku beri sedikit gula putih kemudian garam kemudian setelah beberapa menit bisa dibolak-balik biar matangnya itu merata ya teman-teman kemudian ditutup lagi untuk bahan dan resep selengkapnya teman-teman juga bisa lihat di deskripsi ya teman-teman letaknya di bawah judul tekan aja judulnya nanti akan keluar bahan-bahan dan cara membuatnya secara lengkap selanjutnya ini aku beri kecap manis teman-teman sebelum diberi kecap pastikan si pepayanya ini sudah lunak ya teman-teman atau sudah matang aduk-aduk terus sampai bumbunya merata setelah tercampur merata useng kates bisa diicip ya teman-teman bila kurang asin tinggal dikasih garam secukupnya aja dan dicampurkan sampai merata useng kates siap untuk dihidangkan oke teman-teman akhirnya sampai disini video semoga video aku bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya terima kasih banyak thanks for watching i love you bye bye bye